di net Aktifitas di Suwarno-Hatta melakukan pengawasan terhadap penumpang dimana tugas dan fungsi Direkturat Jalan BNJUKAY melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya BNJUKAY juga melakukan pungutan dia masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan negara Penumpang yang membawa kotak besar dan tidak masuk dalam mesin X-ray itu perlu dilakukan pemeriksaan fisik dalam hal ini kita melihat kooperatif atau tidaknya dari penumpang sendiri model untuk so after this event this model stay in here or you bring it back to Hong Kong you bring it back to Hong Kong yeah Singapore I will take it after the event stay in here or you bring it back bring it to Los Angeles can you call your friend Indonesia terhadap penumpang yang sulit berbahasa Inggris kami minta penumpang untuk menghubungi rekannya yang ada di Indonesia dan melalui rekan tersebutlah kami melakukan komunikasi terhadap barang bawaan penumpang tersebut ini model yang dibawa Mr. Chang ini untuk event setelah event barangnya ini tetap tinggal di sini atau dibawa balik ke dibawa lagi dari penjelasan rekan tersebut kami lihat bahwa benar penumpang ini datang untuk membawakan market berupa market gedung bangunan tersebut Mr. Chang ya we bring the invoice for this for this good are you sure for the price are you sure for the price are you sure for the price are you sure this is the price for the price dalam hal pemeriksaan fisik tidak terdapat kecurigaan dan penumpang tersebut juga kooperatif terhadap kami maka penumpang tersebut kami izinkan untuk melanjutkan perjalanannya sorry where you come from Taiwan Taiwan maya cek you kooper hold oke Indonesia one person just one liter oke one liter one person just one liter oke terhadap penumpang yang membawa minuman melebihi dari satu liter atas kelebihan minuman tersebut kami musnahkan dengan cara membuang langsung di hadapan penumpang sehingga mereka ke depan kami berharap lebih taat lagi terhadap aturan membawa minuman mengandung alkohol disini ditemukan teh juga berubah teh cuman di x-ray itu terlihat seperti daun ganja jadi kita pastikan apakah teh atau daun ganja nah setelah kita pesa ternyata teh dan nanti kita serahkan ke bagian karantin dari hasil pemeriksaan petugas biharan cukai ternyata penumpang tersebut membawa daun teh maka selanjutnya penumpang dan barang bawaan berupa daun teh tersebut kami serahkan ke instansi karantina karena tanduk tersebut tanduk merupakan bagian dari hewan tanduk juga dapat menjadi media pembawa hama maka sebelum kami izinkan penumpang melanjutkan perjalanannya alat musik yang berupa tanduk tersebut dan penumpang kami serahkan penanganannya kepada instansi karantina untuk ditindaklanjuti apakah tanduk tersebut aman dimasukkan ke Indonesia atau tidak selamat menikmati terima kasih telah menonton! selamat menikmati!